Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan, dinonaktifkan dari jabatannya. Tak hanya itu, Andi kini juga menjalani pemeriksaan. Ternyata pihak kejati telah melakukan pemeriksaan secara internal terkait dengan kasus Guru Supriyani. Ya, sosok yang kini dinonaktifkan adalah Andi Gunawan. Ia adalah Kasipidum yang tentu saja terkait dengan kasus Guru Supriyani yang kini jadi terdakwa di persidangan. Nah, dengan dicopotnya Kasipidum Kejari Konsel, maka kian jelas dugaan rekayasa kasus Guru Supriyani. Lalu, siapakah sosok Andi Gunawan yang dicopot kejati NTT? Tak banyak yang tahu. Kasipidum Kejari Konsel ternyata terimbas kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan tercatat Kasipidum Kejari Konaweselatan, Sultra, kini dicopot sementara dari jabatannya. Setelah dicopot kejati Sultra menunjuk Bustanil sebagai pelah Kasipidum Kejari Konaweselatan. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sultra, Dodi, kalau Andi Gunawan memudahkan pemeriksaan kasus viral Supriyani, ditarik ke Kejati, lagi pemeriksaan penanganan perkara di Konaweselatan, kasus Guru Honorer Supriyani, kata Dodi. Untuk mempermudah itu daripada bolak-balik, jadi dia ditarik dulu. Katanya ia mengatakan penarikan Kasipidum sejak minggu lalu. Kalau tidak salah sprint, surat perintahnya dari minggu lalu. Tuturnya sebelumnya, Wakajati Sultra, Anang Supriyatna memastikan menggelar penyelidikan internal. Terutama Jaksa Kasus Guru Honorer Supriyani dituduh Aniaya Murid. Saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantau kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan berjalan sesuai ketentuan hukum. Tetapi, kata Anang, kasus Supriyani seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justis. Seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justis. Katanya belum lama ini. Setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim untuk melakukan pengawasan Kejari Konsel. Terkait kasus ini, agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan sob pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya.